Hai, Assalamualaikum. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membukti seleksi tahap 2 ini. Perkenalkan, nama saya Rindra Buspitasari, kandidat Fully Founded Yeb Bajtu, Korea Selatan. Saya seorang mahasiswi doktoral, dosen, guru, konsultan, dan praktisi pendidikan, sosialisator program literasi nasional yang aktif berkontribusi memajukan pendidikan di Indonesia. Menghubungi saya bisa melalui ponsel, email, Instagram, maupun Twitter yang ada dalam slide. Alasan saya mengikuti Youth Exting Program South Korea Bajtu adalah karena saya seorang pendidik, saya akan menjadi garda depan terwujudnya percepatan profil pelajar Pancasila yang memiliki wawasan global, nasionalis, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai daerahnya. Sehingga saya harus datang langsung ke Korea Selatan dan menggali langsung budaya dan pendidikan yang ada di sana, sehingga saya bisa menerapkannya di Indonesia, tentunya budaya-budaya Korea yang sesuai dengan budaya bangsa. Mimpi besar saya yang memberi dampak baik bagi diri sendiri dan Indonesia adalah saya berhasil menjadi seorang dosen berprestasi. Youth Exting Program Bajtu ini menjadi salah satu ikhtiar saya untuk menggali ilmu, pengalaman, wawasan global, dan budaya yang ada di Korea Selatan yang dapat diterapkan untuk peserta didik dan mahasiswa saya di Indonesia. Sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Indonesia 2030 lebih cepat terwujud. Dampak untuk Indonesia sesuai dengan Sustainable Development Goals yang memiliki 17 tujuan menjadi tantangan untuk saya untuk mau dan ikut berkiprah di dalamnya. Hal yang akan saya lakukan setelah mengikuti Youth Exchange Program South Korea adalah meneruskan kontribusi dan peran saya sebagai guru, dosen, dan praktisi pendidikan dengan mengkolaborasi ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan di Korea Selatan. Langkah nyata yang akan saya lakukan diantaranya adalah FGD dengan stakeholder sekolah, workshop dan pemberian bimbingan motivasi belajar dan informasi biasiswa pendidikan, serta penggunaan LMS atau Learning Management System di Satuan Pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sekian video dari saya, semoga saya lawas dalam fully funded yaitu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.